Di sini tuh keren banget karena Tidak disediain tempat sampah Jadi Jadi kita gak bakal buang sampah sembarangan Air disini tuh segar banget Ini tempat-tempat ya Ya Hai welcome back to my youtube channel Yeay Di vlog kali ini aku tuh lagi ada di daerah Taro Daerah Gianyar Dan ini tuh deket sama rumah aku Jadi sekitar 15 menitan gitu Nyampe di sini Dari rumah aku Maksud aku dari kampung aku Dan kali ini aku bakalan mengeksplore Apa namanya Kolam alami atau lembah Lembah Bidadari gitu lah namanya Namanya tuh lembah Bidadari Itu sejenis kolam alami Sungai atau Ya pokoknya kayak gitu lah Aku liatnya di google maps Dan aku nemuin lokasi ini tuh di google maps Jadi aku sekarang mau Langsung ke Ininya Apa namanya Ke Lokasinya Karena Kebetulan Google mapsnya tuh nyaranin Sampai sini Apa Ngasih aksesnya cuma sampai sini aja Dan aku harus jalan Ke tengah hutan gitu Semoga aku gak nyasar Karena Aku Disini kan sepi Jadi aku gak tau harus nanya ke siapa Jadi aku bakalan coba-coba buat Demuin tempatnya So ikutin aku Sampai Habis Dan jangan lupa buat kalian Buat di Subscribe Di like Dan di komen Dan juga di share Ke teman-teman kalian Biar banyak yang nontonin video aku Oke Aku mau Oke Tidak 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 Men jadi jalannya tuh kayak serem dan sempit gitu loh terus aku juga takut nyasar sebenarnya karena aku nggak tahu jalan tapi semoga aku nggak nyasar dan aku bisa menemukan apa namanya apa namanya kolam alaminya dan aku bisa menemukan lokasinya karena aku pengen ngeliatin sama kalian kalau lokasinya itu bagus banget pokoknya alami al kolam alami gitu loh Aduh disini banyak nyamuk ternyata semoga aku nggak nyasar walaupun ini dekat sama kampung aku tapi aku nggak tahu tempat ini jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk nggak nyasar guys ya ampun tempatnya jauh banget dan ini semak-semak aku nyasar nggak sih udah takut Oke lah aku bakalan tetap lanjut jalan bedanya nyamuknya banyak banget banget so guys selama uh selama perjalanan ini uh aku nemuin banyak banget ada pohon bambu dan karena ini di tengah hutan tolong nyamuknya masuk frame kayaknya ya biarin aja karena ini di tengah hutan jadi wajar ada nyamuk dan aku selama perjalanan disekelilingi sama pohon bambu dan juga pohon-pohon apa namanya ya pohon apa sih namanya yang putih-putih itu lupa aku namanya banyak banget aku masih dalam perjalanan aku udah di perjalanan sekitar 4 menit tapi aku belum menemukan titik terang jadi semoga aku tidak nyasar guys nah dalam perjalanan banyak ini di sebelah aku ini ada jurang jadi di jurangnya ini banyak banget ada pohon apa namanya pohon bambu pokoknya di hutan ini tuh banyak banget ada pohon bambu kalau buat kalian yang suka apa namanya perjalanan yang ekstrim dan sedikit menyeramkan ini kayaknya bagus buat kalian so aku disini remuin tempat mungkin ini tempat melukat gitu ya di Bali dan ini tempatnya tuh kayak di pagerin gitu loh tersendiri dan juga ada pelangkirannya berarti disini itu tempat membantem dan juga ada pancoran kecil mungkin disitu tempat buat nyari tirta kalau tirta itu biasanya kalau tirta itu adalah air yang suci gitu loh air suci dan ini tuh dipanggirin gitu kayaknya disini tempat ngambil tirta atau tempat melukat gitu kayaknya dan aku mau bantenin rarapan dulu disini jadi tadi aku beli jajan gitu karena aku tahu ini di tengah hutan jadi aku beli jajan buat rarapan namanya kalau di Bali yay so guys akhirnya aku nemuin tempat yang tersembunyi ini dan sekarang aku udah nyampe di lokasinya dan ini tuh kolam yang ada air apa namanya ya eh pancoran ini juga ada pancoran dan disini aku nggak sendiri karena ternyata disini juga ada beberapa orang aku pikir aku sendiri disini karena tadi di atasnya nggak ada motor sama sekali jadi aku pikir tuh seki banget ternyata setelah aku nyampe di situ ternyata ada orang disini so sekarang aku mau ganti dan aku bakal nyembur karena udah gatel banget banyak banget ada nyampe di sini so aku mau main-main air ya aku udah selesai ganti dan sekarang aku pengen main-main air karena kalau kayaknya disini tuh juga jernih deh aku tuh pengen renang-renang di sini oh ya di sini tuh keren banget karena udah disediain tempat sampah jadi kita nggak bakal buang sampah sembarangan dan kayaknya banyak yang berpunjuk ke sini dan mereka juga minum-minum pakai tempat buat ngecil so tempat ini bagus banget dan di tengah hutan jauh dari keramaian jadi buat kalian yang suka dengan alam yang yang menyatu dengan alam kalian pasti suka banget sama tempat ini oh ya di sini juga nggak ada tiket masuknya jadi gratis so aku mau main-main-main jadi air disini tuh segar banget dan karena ini baru jam setengah empat kalau nggak salah jadi nggak terlalu dingin dan di belakang aku juga ada ini pancoran di belakang aku ini segar banget ini tempat lukat ya ya masa katanya di tempat lukat guys aku mau renang-renang di bawah ini yang namanya tolong ya Oh ya guys dan disini itu juga ada sungainya jadi di bawah situ ada sungainya nanti aku bakal tunjukin sekalian sungainya dan aku mau berenang-berenang dulu di sini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati